Keturunan, misalnya keturunan Uyud gitu. Dan itu Sagawayah, Jalmi, lebatkan dia ya? Sagawayah gitu. Nah ayo masalah batik jarang. Ajarah ini masih setima bareng-bareng. Kan istilah meren abinya, nyerah sepeterangan keturunan keturunan keturunan. Kepungkuri, nyerah mencayai cahit. Kek Asep, cahit kakuripan teh. Ini? Oh, ternyata. Rang pisannya. Rang pisannya, saya mendatangi ke sini. Coba minum. Nah, si Akang ini langsung diminum. Masya Allah. Oh, inilah. Ya rasakan sahabat, agak manis-manis ya Kang ya. Müzik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jogala Channel Oficial. Kali ini saya lagi berada di tempat patilasan atau pancalikan sahabatku. Dan saya kesini ada undangan dari Bapakku Pakalongan. Dan masih banyak ada request dari sahabat Jogala Channel. Dan saya disini melihat para kader atau para-para ibu PKK Bapak RP RW. Disini lagi ada acara gotong royong sahabat. Dan disini saya mulai memasuki lokasi patilasan atau pancalikan sahabat. Inilah suasananya di patilasan ini. Rasanya suasananya cukup adem dan seger sahabat. Udaranya sangat dingin sekali apalagi di pagi hari sahabat. Inilah sosok-sosok atau batu ya. Nah kelihatannya batu sahabat. Dan disini sebanyaknya ada 40 batu ya yang tercecer. Tapi tidak disini saja sahabat. Sambil saya menunggu Bapakku ibu saya akan melihat-lihat situasi dan kondisi keadaan disini sekitarnya sahabat. Kita akan telusuri dan akan lihat-lihat katanya disini ada air ya. Ada air yang paling jernih ya. Nah ini suasana di patilasan ya. Tempatnya termasuknya kampung Ciparai sahabat. Tentunya desa Pakalongan sahabat. Dan disini saya nanti akan lebih dalam lagi bertanya-tanya sama Bapakku. Tentunya disini ada seperti apa ya namanya kuncen atau yang ngurus disini sahabat. Dan disini bukan pemakaman tetapi patilasan atau tempat istirahatnya bekas-bekasnya untuk para leluhur ya. Dan disini termasuknya jejak leluhur Selat Gedang sahabat. Mungkin berjejer di sebelah samping ini patilasan ada lisung ini udah beberapa ratus tahun ya sahabat. Lisung ya kalau di Sunda itu termasuknya ini lisung para ginutu sahabat. Bekas numpuk-nubuk padi sahabat. Dan di bawahnya ini ada tempat ngeliwet dan ini sudah termasuknya desa wisata sahabat. Dan air disini sangat mengalir ya. Airnya sangat jernih sekali dan di pinggir-pinggirnya pesawahannya sangat mulai menghijau sahabat. Dan disini patilasan ini dikelilingi sawah sahabat dan di pinggir jalan lagi sahabat. Saya menuju lebih ke bawah lagi untuk melihat ke sebelah sininya sahabat. Disini ada seekor atau binatang carung sahabat. Carung bulan ini carung bulan sahabat. Nah melihat dari bawah ke atas pencalikan atau kalau sekarang mah namanya balek sawala atau aula atau pendopo ya. Ini karena tempat musawarah ya sekarang juga ya. Dan ini figur-figur atau lelukur zaman dulunya sahabat kita dibikin kayak figur atau kaligrafi sahabat ya. Nah disini kayak pos gitu ya. Disini terlihat ada pavilasan. Nah ini tempat istirahatnya Nyiko malah. Nah disini ada alat-alat musik ya yang menunggu dulu ya seperti itu kayaknya sahabat ya. Saya akan menggali lagi lebih dalam lagi dan saya belum ketemu sama Kang Asepnya. Yang mengurus disini dan ada lagi yang mengurus air disana sahabat. Ini susunan-susunan pengurus yang sekarang ya disini ya bisa dilibatkan oleh aparatur desa makalungan sahabat. Ini figur-figur zaman dulu atau lelukur. Ini aparatur desa makalungan sahabat. Nah sungguh terlihat suasananya sangat indah sekali apalagi ke pinggir jalannya melihatnya. Saya akan lagi kesana. Nah ini pokoknya sudah ada sahabat. Saya akan bersama bapakku ya sahabat. RT RW. Oh iya mas. Sesuai rata ibu RT ibu RW. Jantan upami masyarakat itu. Itu lungsur. Ayah saya paling itu ditunggu. Masyarakat itu. Ya mah khusus di desa. Jangan fucking.. Masyarakat. Rata-rata namun kamu maintain. Masyarakat dimos Hum Hai mulut no mw kwam. Dimana Ujang Wisa kola. UW deixa kola amon. dan saya akan menuju air kahuripan disini sahabat untuk melihat-lihat ada apa disana dan disini saya kesini bersama Kang Asep ternyata disini kalau sekarang tajuk ya atau bukan masjid tajuk tempat ibadahnya dan disini pakai seperti ciri ya pakai hanjuang ya namanya dan disini terlihat sekali ya jelas ini batu kayak tajuknya ya ibadahnya disini sahabat dan saya sebentar lagi akan menuju air cair kahuripan sahabat bersama Kang Asep oke lanjut sahabat ke sana dan saya tidak sendirian dan tidak gegabah juga dan saya mohon izin yang ada disini mohon maaf saya hanya ingin mengambil gambar saja sahabat ya mohon maaf saya hanya untuk pengambilan gambar saja tidak ada maksud apa-apa sahabat dan saya disini ingin siraturahmi dengan yang ada disini sahabat dan saya bersama Kang Asep disini ternyata disini juga ada orang ternyata oh suasananya terasa sejuk dan dingin sahabat disini karena ada air kahuripan sahabat oh oh ini Kang Asep cair kahuripan ini ternyata sahabat kata Kang Asep disini air cair kahuripan itu di sebelah sini dan itu juga ada yang ngambil airnya sahabat itu di bawah oh bisa langsung diminum Kang Asep oh nah ini ternyata airnya bisa langsung diminum biasanya yang air bisa diminum itu kadarnya tinggi sekali ya seperti air mineral itu kadarnya 6 atau sampai 11 ini kemungkinan kadarnya sangat tinggi sekali karena bisa diminum langsung sahabat dan tidak bisa mengakibatkan atau efek samping sahabat insya Allah mudah-mudahan tidak apa-apa dan bisa menyembuhkan segala penyakit apapun sahabat itu hanya doa dan durungan yang mengabulkan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala dan saya akan melihat lebih dekat lagi sahabat kesini oh ternyata sangat jernih sekali oh ini apanya herang pisannya herang pisannya bisa terlihat insya Allah ini bisa langsung diminum dan tidak ada efek sampingnya sahabat upami halodo ya tarasaat tarasaat ya bapak jantan pami halodoma terasa ngalir jantan itu sacaat jadi ini perbedaannya sahabat kalau biasa biasanya hujan besar itu bisa mengakibatkan banjir atau mendambah airnya besar tapi ini tidak sahabat tetap seperti ini biasa airnya tidak meluap tidak menambah dan tidak kurang walaupun di musim kemarau begitu ya pak ya begitu katanya sahabat ternyata saya juga baru kali ini mendatangi kesini nah ini si akang ini langsung diminum masalah ini langsung diminum abikumah akang hoyong nyobian ya tepi asante cik nyobian cik mudah-mudahan si jantensareat sahabat saya akan coba air minum langsung sahabat apakah tidak apa-apa mudahan tidak apa-apa tidak ada efek sampingnya mudah-mudahan bisa dijadikan obat bismillahirrohmanirrohim oh bener ternyata sahabat yang saya rasakan sahabat agak manis-manis ya kang ya jadi tidak ada rasa bau atau amis ini murni sangat kaya seperti biasa di 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 tahir sahabat atau di dipasak gitu seperti itu sahabat oh berarti ini bukan hanya mitos tetapi ini bukti dan nyata sahabat mantap sekali sahabat oh kantor nyanak 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 saya juga kalau ada tempatnya mau nyanak nyanak terang gitu jantan eh terang oke di canak kupak kubu abdi tk di gitu jantan terang sahurna ayah dipan isan at napi pat til san sahurna ayah cah huripan ternyata iya nyata nyak 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 aduh ternyata nyak benar-benar herang pisan sahabat dan rasanya juga manis sekali sekali ini masuknya termasuknya sudah kampung Ciparai termasuknya ini kampung Ciparai kepunuhan Pakalongan desa Pakalongan begitu sahabat dan disini suasanya gak ada rumah-rumah seperti kayak kebun atau hutan disini jadi ada khusus pengurusnya sahabat yang mengurus disini sekitaran sini itu ada orangnya mungkin saya nanti akan tanya-tanya sahabat dan lanjut sahabat haturnuhun dan ini sahabat yang suka ngurus-ngurus di tempat sini sahabat ya nanti saya kalau mau kesini mungkin harus tahu yang seperti disini sarang sahabat ya teh sarang rohiyat kan reres sok ngurus-ngurus upami cucar-cacar tidil gitu reres oh mohon janten iya sahabat pengurus di lokasi iya janteng oh janten ini mah ada keturunannya sahabat dari uyut atau jejak leluhurnya ada ini si akang ini ternyata disini oh terima kasih akang ya sudah membersihkan di tempat ini supaya tidak hilang jejak atau patut kita harus dilestarikan tentunya budaya kita atau jejak leluh keturunan misalnya keturunan uyut janteng untuk sagawayah jalmi lebat dia ya itu sagawayah gitu ayo masalah barang 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 istilah meren habinya rase berterangan ketua keturunan tetip kut 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 haturnuhun kut 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 hat kut 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton